Pemirsa kembali di Hot Economy, saya kembali kepada Pak Bawono. Pak Bawono, masih pertanyaan berkaitan dengan keterbukaan akses data perbajakan tadi, data keuangan juga akan terbuka. Apakah ini juga sejalan dengan informasi perbajakan kita ke depan? Apakah kemudian beberapa hal ini nanti ke depannya akan dilakukan, betul-betul akan memaksa orang-orang yang tadinya belum melaporkan, belum memanfaatkan teksan anesti ini, nantinya akan melaporkan? Oke, efektif tidak? Jadi kalau kita lihat, sebenarnya ini ada perkembangan di landscape globalnya sama di domestik. Kalau kita lihat di landscape globalnya ini sebenarnya ada kecenderungan yang sangat kuat, bagaimana sebenarnya otoritas pajak antar negara ingin bekerja sama untuk saling mempertukarkan data, membuka akses data perbankan, kemudian saling sharing lah semuanya seperti itu. Jadi elemen transparansi ini sangat kuat, itu di global. Kalau dilihat di domestik, sebenarnya juga kita lihat bagaimana sebenarnya ada keinginan yang kuat. untuk salah satunya nanti salah satu pilar dalam reformasi pajak adalah bagaimana tentang manajemen data, basis data seperti itu. Jadi keduanya ini sinkron sekali. Jadi kalau kita lihat elemen transparansi ini dan keterbukaan ini adalah sesuatu hal yang tidak akan terelakkan lagi seperti itu. Jadi ini bukan sesuatu yang hanya isapkan jempol atau nakut-nakutin. Tapi begini Pak Bowone, kalau kita bicara yang global dulu ya, ini kan kerjasama antar negara akan kompleks sepertinya. Apakah akan betul-betul se-efektif itu kita bisa betul-betul meminta untuk negara lain membuka pajak seseorang, data kekayaan? Apakah nanti menurut Anda akan ke situ, akan semudah itu bagi Indonesia untuk mengakses data itu? Oke. Pastinya banyak yang mempertanyakan ya efektivitasnya di masa mendatang. Tapi kita lihat data-data berikut lah. Bagaimana sebenarnya Indonesia dan lebih dari 100 negara sekarang sudah berkomitmen untuk melakukan pertukaran informasi secara otomatis. Di 2017 ini atau paling lambat di 2018. Terus kemudian itu pertukaran secara otomatis. Jadi pertukaran informasi secara otomatis. Pertukaran informasi itu saja tidak selalu secara otomatis. Bisa saja by request maupun spontanius sifatnya. Dan ini sebenarnya kerangka yang bisa diambil juga ketika pertukaran informasi secara otomatis itu tidak berjalan. Contohnya misalkan kita ada negara X tidak mau berpartisipasi dalam pertukaran informasi secara otomatis. Itu bukan berarti kita kehilangan potensi bertukaran informasi dengan negara tersebut. Ada banyak jalan. Dan kita juga punya banyak rangka hukum yang bisa memungkinkan kita untuk bertukaran informasi dengan negara lain. Jadi menurut saya ini malah sebenarnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan ya apakah ini efektif atau tidak. Menurut saya ini arahnya ke arah sana. Oke, kalau di jalan pajak sendiri harapannya nanti dengan era keterbukaan seperti itu, seperti apa? Yang pertama tentunya kita secara otomatis akan banyak mendapatkan data-data mengenai harta-harta wajib pajak atau WNI kita yang ada di luar negeri. Nah kalau kembali kepada kesepakatan 100 lebih negara ini, mungkin kita harus bicara latar belakangnya. Automatic exchange of information ini tujuannya adalah untuk mencegah pengindaran pajak. Di satu negara. Nah kenapa kemudian 100 negara dan ini negara-negara besar. G20, G20. Amerika termasuk Pak? Termasuk. Karena Amerika punya skema FATK juga. Oke. Nah kenapa ini negara-negara besar bersatu? Rupanya semua negara termasuk negara besar ini selama ini juga menjadi korban dari pengindaran pajak. Jadi kemudian mereka berkumpul termasuk Indonesia dan sepakat dengan skema ini automatic exchange of information, skema juga BEPS action plan. Dan ini sepakat semuanya jadi tidak mungkin kalau menurut saya sih tidak perlu diragukan efektivitasnya karena semua negara terutama besar-besar ini sudah sepakat semua karena mereka menjadi korban dari pengindaran pajak selama ini. Oke berarti ini orang-orang yang perlu khawatir dengan adanya pembelakuan aturan ini adalah wajib pajak yang menyembunyikan kekain luar ya Pak ya? Ya itu salah satunya. Oke baik saya kembali kepada Pak Bawano sekarang kalau mengenai reformasi perpajakan ke depan nih di dalam negeri sendiri. Apa harapan Anda ke depan reformasi perpajakan harus dilakukan apabila kita sekarang sudah mendapatkan basis data yang cukup besar nih dengan adanya teks amnesty ini? Ya jelas ya jadi sebenarnya tantangan dari teks amnesty atau pasca teks amnesty ini adalah sebenarnya terletak pada bagaimana otoritas pajak dalam hal ini di rekan-rekan di Direkturat Jenderal Pajak bisa mengelola informasi yang sudah diperoleh pada saat teks amnesty ini untuk bagaimana nantinya misalkan verifikasi data matching juga untuk bagaimana sarana penagihan seperti itu. Jadi ini sebenarnya disitulah terletak tantangannya. Dan kalau kita kaitkan dengan reformasi perpajakan mungkin saya harus kembali ke teorinya dulu ya. Jadi bagaimana seorang itu mau patuh? Pertama pastinya seorang mau patuh ketika kapasitas otoritas pajaknya itu besar. Jadi bagaimana mereka melakukan audit segala macam. Tapi elemen yang tidak kalah pentingnya adalah ketersediaan informasi. Dan ini nanti akan didapatkan. Ini tidak terelakkan lagi ya. Ini bukan mitos. Dan ini akhirnya bisa meningkatkan menurut saya sih reformasi pajak kita sejauh ini dengan lima pilar itu sudah on the right track. Sekarang dari di jalan pajak sendiri yang perlu dibenahi apa nih arahnya? Kalau menurut saya sebenarnya itu sudah termasuk dalam lima pilar itu ya. Jadi kalau kita lihat dari lima pilar ini kan sebenarnya ada dari masalah organisasi SDM, IT dan macam-macam. Termasuk juga revisi undang-undang. Ini sebenarnya sudah mampu diidentifikasi persoalannya. Dan saya yakin teman-teman di KemenQ dan di pemerintahan juga sudah menyiapkan roadmap yang jelas untuk reformasi pajak kita. Baik, kita masih punya satu segmen lagi. Kita bahas usia jadah. Pemirsa atau kena makan segera kembali.